Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang minyak misik. Bagi Anda yang barangkali sudah cukup familiar begitu dengan dunia spiritual, pasti akan mengenyal minyak misik ini sebagai salah satu ubaran pe atau kelengkapan atau upang yang dipakai dalam berbagai ritual. Minyak misik ini sendiri memang baunya khas, dia agak-agak menyengat, dan koran katanya merupakan aroma yang paling disupai oleh para malaikat. Jadi dia dipakai untuk mengundang energi, untuk mempertahankan kuah, begitu juga iya. Paling banyaknya, kapisi spiritual menggunakan minyak misik sebagai minyak perawatan. Jadi pusaka yang mereka punya akan diulasi dengan minyak misik pada tanggal-tanggal tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sebelum kemudian disimpan ke tempat penyimpanannya kembali. Nah, minyak misik ini sendiri dari mana asalnya? Usut punya usut, minyak misik ini dibuat dari keringat kijang gunung jantan. Jadi buliran-buliran keringat kijang ini, dia cenderung mengkristal dan akan nampak berkilat di bagian pundaknya. Keringatnya sendiri hanya akan muncul ketika dia sedang dirahi, karena memang aromanya ini secara biologis digunakan untuk menarik perhatian si kijang betina, begitu. Nah, dari buliran-buliran keringat yang mengkristal ini nantilah, kita bisa menjadikan jipit sebagai minyak misik. Dari olahan keringat kijang jantan itu tadi, akan ada dua jenis minyak misik yang paling banyak kita temui, yaitu minyak misik hitam dan minyak misik putih. Dari dua jenis ini yang paling banyak dicari dan kurang kekuatannya paling tinggi adalah minyak misik hitam. Manfaatnya apa saja minyak misik hitam ini? Banyak, selain untuk perawatan pusaka, dia juga dikenal mampu mempertahankan kekuatan spiritual dan kestabilan amarah seseorang. Jadi bisa untuk merendahkan amarah juga, selain dipakai untuk ritual-ritual begitu. Nah, selain daripada manfaat ini, minyak mitik juga memang banyak digunakan dalam ritual-ritual yang sifatnya cenderung berbau guna-guna begitu. Ini juga banyak, tetapi sekali lagi, penggunaan yang demikian itu tidak lebih dari sepeda penyalahgunaan. Karena ibaratnya misal, bisa kita gunakan untuk memasak, bisa kita pakai untuk menusuk orang juga. Lebih demikian, tapi yang jelas, memang secara umum diakui bahwa minyak misik ini memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis minyak misik, minyak lainnya. Nah, selain dari fungsinya untuk mempertahankan aura, untuk meningkatkan kemampuan spiritual, bahwa pada masanya, minyak misik juga secara umum digunakan sebagai wangian, sebagai parfum. Meskipun memang di zaman sekarang, wangian yang seperti ini, yang berbau seperti minyak misik ini, memang tidak banyak dikembari. Tapi tetap jika Anda memilihkan wangian yang tidak hanya segera wangi saja, tetapi bisa membantu meredam amarah Anda juga, serta bisa menjadikan kestabilan aura, maka minyak misik bisa merupakan pilihan yang tepat. Demikian dari saya, semoga dapat memberikan pencerahan dan salam rahayu. Terima kasih telah menonton!